Intro Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Popirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika semakin masif, tegas dan gencar serta bergerak lebih cepat memberantas judi online di berbagai sektor Salah satunya didukung dengan mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik menandatangani fakta integritas anti judi online Menteri Kepudikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menerapkan kewajiban fakta integritas anti judi online bagi akun penyelenggara sistem elektronik privat untuk memastikan keamanan informasi serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik secara andal dan aman Saat ini, Menkominfo telah mengirimkan surat kepada 11.693 PSE dan 18.230 sistem elektronik lingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menandatangani fakta integritas Penandatanganan fakta integritas didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat Sementara pemutusan akses didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2020 Pasal 7 di mana PSE Privat yang tidak melakukan pendaftaran akan diberikan saksi administratif berupa pemutusan akses sistem elektronik atau di blok Sedangkan pada Pasal 9, PSE Privat wajib dan bertanggung jawab mengelola informasi elektronik di sistem elektronik Menteri Budi pun menegaskan apabila PSE Lingkup Privat tidak tunduk pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan mereka akan diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan tanda daftar PSE sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Saya sudah menantangani surat untuk 11.000 PSE penyelenggaraan sistem elektronik untuk segera membuat fakta yang tadi itu untuk tidak memfasilitasi aktivitas perjudian online dalam sistem elektronik mereka Nah sekarang justru bertanya, gimana kalau mereka ada bukti memfasilitasi? Langsung saya cabut tanda daftarnya Kominfo akan mencabut tanda daftar PSE Jadi tidak terdaftar lagi Itu ilegal di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Sementara itu Pemirsa Pemerintah terus menggalakan pemberantasan praktik judi online di Indonesia Kali ini Otoritas Jasa Keuangan mengambil kebijakan untuk melakukan pemblokiran pelaku judi online ke akses layanan jasa keuangan seperti pinjaman ke bank atau pengajuan KPR Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan blacklist terhadap pelaku judi online sehingga tidak bisa mengakses layanan jasa keuangan yang tersedia di tanah air seperti pinjaman ke bank hingga pengajuan kredit kepemilikan rumah Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Riza Ramadhani dalam konferensi pers di Jakarta menjelaskan OJK akan memasukkan orang-orang yang terlibat judi online ke dalam satu sistem informasi kemudian pelaku jasa keuangan bisa mengakses orang-orang tersebut untuk melakukan pendolakan Riza memastikan bahwa OJK secara aktif akan melakukan pencegahan dan pemberantasan judi online bukan hanya karena sebagai Satgas Judi Online saja, melainkan sebagai otoritas pegawas di sektor jasa keuangan Dari sisi pemberantasan, ini yang juga menjadi penting selain aspek pencegahan bahwa kami kerjasama kami dengan Kominfo dan anggota Satgas Judi Online Kami sudah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 6.000 rekening orang yang terlibat di judi online dan kami berkomitmen, kami akan ban itu orang-orang yang terlibat di proses judi online tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta anggota Satuan Tugas Judi Online telah memblokir lebih dari 6.000 rekening pelaku yang terlibat dalam judi online Dalam kurun waktu sebulan terakhir Bank Indonesia menemukan sebanyak 689 akun yang terindikasi judi online dari 27 penyelenggara jasa pembayaran Bank Indonesia secara berkala telah menyampaikan surat untuk meminta penyelenggara jasa pembayaran melakukan penjagaan praktik aktivitas ilegal seperti pemblokiran hingga penutupan akun yang terindikasi perjudian online Bank Indonesia menemukan sebanyak 689 akun yang terindikasi judi online yang disinyalir berasal dari 27 penyelenggara jasa pembayaran 123 URL perjudian online dan 150 akun diperjualbelikan di platform e-commerce dan media sosial Kepala Departemen Sufiliens Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono dalam konfresi pers di Jakarta menyebut Bank Indonesia telah meminta penyelenggara jasa pembayaran untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi serta melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti melakukan tindak lanjut pemblokiran, penutupan akun dan melaporkan penutupan URL terindikasi perjudian online ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Masing-masing penyedia jasa pembayaran melakukan yang namanya cyber patrol dan melihat juga behavior dari setiap customer-nya maupun merchant-nya itu sudah dilakukan dan dia kalau dia terindikasi nah itu langsung dilakukan itu untuk transaksi yang ilegal langsung dilakukan apa namanya berdasarkan parameter-parameter yang terindikasi dia langsung dilakukan pemblokiran dan dilanjutkan dengan penutupan sesuai dengan peraturan yang berlaku sampai akhir Juli 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menginformasikan kepada Bank Indonesia terkait adanya 504 rekening akun yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online dari jumlah tersebut sebanyak 431 akun tercatat sebagai pengguna penyelenggara jasa pembayaran dengan rincian sebanyak 88 akun teridentifikasi melakukan transaksi wajar dan 343 akun telah teridentifikasi digunakan untuk transaksi perjudian online sehingga seluruhnya telah dilakukan penutupan akun uang elektronik Informasi lainnya Pemirsa menyambut Indonesia Afrika Forum kedua yang diadakan di Nusa 2, Bali pada 1 hingga 3 September 2024 PLN telah menyiapkan 4 lapis pengamaran listrik untuk memastikan kelancaran jaringan listrik selama Indonesia Afrika Forum berjalan Indonesia Afrika Forum merupakan forum yang mempertemukan Indonesia dengan negara-negara Afrika untuk memperkuat kerjasama bilateral Jelang gelaran IAF 2 yang akan berlangsung beberapa hari lagi PLN memastikan jaringan listrik selama gelaran IAF berjalan lancar Direktur utama PLN Darmawan Praksojo mengatakan PLN siap dan berpengalaman mendukung pasokan listrik handal dalam berbagai gelaran nasional dan internasional di Indonesia Memastikan keamanan jaringan listrik PLN menyiapkan 4 lapis pengamanan jaringan listrik dan personil terbaik untuk memantau dan menjaga jaringan listrik 4 lapis jaringan pengamanan listrik itu yakni pasokan utama dari jaringan PLN lapis kedua dari UPS milik PLN lapis ketiga genset dan keempat genset pelanggan Selain itu PLN juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga keamanan jaringan listrik dengan tidak main layangan selama forum IAF berjalan Menjelang Indonesia Afrika Forum 2024 Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono melakukan pengecekan kesiapan screening monkeypox di Terminal Kedatangan Penerbangan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali Screening ketat ini di bandara perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran MPOX yang lebih berluas di Indonesia Menjelang penyelenggaran Indonesia Afrika Forum 2024 Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono bersama tim balai besar kesehatan melakukan pengecekan kesiapan screening monkeypox di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali Wamenkes telah menetapkan skenario penanganan MPOX mulai dari penata laksanaan screening hingga rujukan ke rumah sakit penumpang yang terkonfirmasi MPOX Para delegasi dan tamu negara akan terlebih dahulu melewati thermal scanner jika suhu tubuh didapati melebihi 37,5 derajat Celcius maka akan dilakukan pemeriksaan ulang menggunakan thermal gun Dalam pemeriksaan kedua jika suhu masih tinggi maka penumpang akan diambil sampel usap dan dibawa ke rumah sakit jika hasil tes menunjukkan positif MPOX Selain screening dan tes swab Kemenkes dan balai karantina kesehatan juga membasang informasi di bandara agar masyarakat mendapat informasi pencegahan MPOX Pemirsa usai jeda pariwara Kominfo News Terumakan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami Terumakan kembali dengan informasi lainnya